Jalan yang berliku-liku dan terjal, kira-kira sejauh 90 km dari kota Sorong menuju Kampung Selala Distrik Sayosa Timur, Kabupaten Sorong, Papua Barat tidak menyurutkan semangat anggota TNI, Kepolisian, Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan Indonesia atau FKPPI, Aparatur Sipil Negara, Masyarakat dan sejumlah pelajar dari tingkat SD untuk mengikuti kegiatan Upacara Pembukaan TNI Manunggal Masuk Desa atau TMMD ke-101-2018 yang digelar di Kampung Selala Distrik Sayosa Timur pada Rabu 4 April 2018 berlangsung penuh hikmat Dalam kesempatan ini, Bupati Sorong Jonika Muru bertindak langsung sebagai Inspektur Upacara sekaligus membuka kegiatan TMMD ke-101-2018 yang ditendai dengan mengetuk mikrofon sebanyak tiga kali Selain itu, Bupati juga melantik Satuan Tugas TMMD ke-101-2018 serta memberikan sekop dan cangkul sebagai bentuk TMMD di Kampung Selala sudah siap dilaksanakan Atas kerjasama ini, atas komitmen yang baik saling koordinasi yang baik sehingga kegiatannya terlaksana di Distrik Sayosa Timur dan kita pikir ini adalah bagian daripada TNI bersama masyarakat TNI kalau bersama masyarakat berarti TNI kuat, masyarakat kuat, kita semua kuat dan demi pembangunan daerah yang ada dan jangan sampai seperti dulu-dulu mungkin orang pikir, TNI ini jauh sekali dari masyarakat tapi kita lihat dengan cara ini sudah berubah jauh sekali TNI begitu dekat dengan masyarakat dan saya pikir ini luar biasa sebagai Bupati Pemeriksa Depresasi untuk pihak TNI baik dari tentunya Pak Dandim, Pak Dandrem di sini ada Pak Kasrem, kemudian Polri, semua yang ada dan ini berusaha ini satu model yang situasi ini kita harus bertahangkan dan kerjasama ini kita bertahangkan untuk demi pembangunan terutama masyarakat yang ada di sini Pak, cara pembagian rumahnya seperti apa Pak? Bapak kepada Cara pembagian rumahnya kepada Pak? Ini nanti saya, kurangnya sudah perintahkan ke Kepala Distrik Kepala Distrik yang tahu permasalahan masyarakatnya di sini kebutuhan masyarakat yang ada di sini dengan nanti Kepala Distrik yang berusaha untuk membagi sesuai dengan kebutuhan permasalahan masyarakat yang ada di sini kegiatan hari ini dan mungkin ada yang mau disampaikan terlebih dahulu Baik, seperti mungkin kegiatan-kegiatan TMMD sebelumnya bahwa memang kegiatan TMMD bertujuan untuk mendekatan kita dengan masyarakat sebagai wujud nyata TNI bahwa kita ini dekat dengan masyarakat nah ini dulu makanya kita buat program TMMD ini kerjasama dengan pemerintah daerah yang bertujuan untuk membantu pemerintah daerah baru kita bekerjakan TMMD ini sekarang di sini kita membuat ada sembilan unit rumah karena memang kalau mungkin kalau Pak lihat semua di sini sudah kampung cukup besar rumah-rumahnya juga sudah ada ada namun cukup terisorir dari kota katakanlah begitu ya maka kita bantu di sini pembuatan sembilan unit rumah yang tentunya ini kenapa sembilan unit rumah tentunya itu tadi karena masukan dari masyarakat untuk kita dimintakan buatkan unit rumah dari kota seruang provinsi Papua Barat tim liputan mengabarkan terima kasih telah menonton